Ada juga kecutnya, campur pedesan, saya pesan pedesan, terus ini kecut. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat makan di mana pun berada. Di sini saya belajar makan di luar, mungkin mencari situasi yang baru ya, teman-teman ya. Ini tadi, tadi itu menunya nanti siang atau nanti malam itu, tadi ada ayam. Ayam namanya mayuji ya, teman-teman ya. Jadi yang masak itu amat, itu enak banget ya. Sebenarnya itu dimakan sama mie. Tapi karena kemarin itu masih ada nasi dan juga ada sayur, jadi saya buat aja sambal. Selamat menikmati sambil cerita, sambil makan ya, teman-teman ya. Ini lakukan tadi, lihat TV di dalam, jadi saya sengaja buat video di luar. Alhamdulillah enak teman-teman. Kadang kalau saya tuh Pingin suasana di Indul itu Saya cukup nyambel aja Udah rasanya udah Luar biasa enak Jadi ini kemarin nasi Ikat kemarin Ikan ikat kemarin Harus habis sih teman-teman ya Kalau di kulkas banyak makanan sisa itu Kadang nenek marah Cabainya dua udah Pedas banget Ini cabai yang Nenek tanam disitu ya Teman-teman jadi samping ya Terus banget Sampai jumpa Sampai jumpa Hai alhamdulillah teman-teman Alhamdulillah beramin Udah Habis-habis Karena peris banget Saya gak Melangkinkan makan Nah ini saya langsung metik Buah ini ya Hitam ya teman-teman ya Alhamdulillah banyak yang hitam-hitam Ini saya langsung makan Bismillahirrahmanirrahim Jangan dicontoh ya Harusnya dicuci ya teman-teman ya Sebentar ya teman-teman ya Oke lanjut ya teman-teman ya Sambil minum Jadi saya ingin cerita Kita sebagai pronasia informal Di sektor informal itu Tidak pekerjaan Jadi kita itu ada Gimana ya Kita bisa pinter-pinter Cari waktu istilahannya Bagaimana Kalau awal-awal Memang dulu itu saya Kan harus adaptasi Dengan tempat baru Jadi Selama setelah 3 bulan Saya itu belajar Merawat pasien di rumah sakit Jadi Pasien saya ini kan 3 bulan itu Dirawat di rumah sakit Jadi mulai latihan Saya itu diajari Melatih terapi Jadi kan Karena pasiennya stroke Habis operasi itu Latihan berbagai macam Alat olahraga Untuk pasien yang mengalami Gangguan Keterbatasan Pada fisiknya Entah itu tangan Kaki Jadi saya dilatih oleh Perawat Orang Taiwan Itu laki-laki Selama 3 bulan itu Kita pindah Dari rumah sakit Satu ke rumah sakit Yang lain Dan Saya itu Dibunggu oleh Perawat Taiwan itu Kurang lebih sama 2 bulan Jadi yang 2 bulan itu Saya jaga Sambil ada Perawat orang Taiwan Laki-laki Berarti yang 1 bulan Yang 1 bulan Sesatnya itu Saya mengalami Nah disitulah Kitab itu Diberhatikan Karena Dinilai oleh Majikan kita Jadi majikan kita Majikan saya itu Tidak Tidak itu terlugi Pasien Atau Anaknya ini Tapi di rumah Yang menjadi Kandu Atau perawat Taiwan tadi Nah Baik tidaknya Saya Nanti yang menilai itu Perawat Taiwan Yang disuruh Untuk mengajari saya Dan juga Kadang Kandu Ataupun Orang Taiwan Yang sama-sama Menjaga pasien Yang sakit Di rumah sakit Tersebut Dan juga Perawatnya Jadi kita itu Saya pernah Kan saya Tidak ngerti bahasanya Menjelang saya itu Mau pulang Ke rumah Kini Itu Majikan saya Yang nenek itu Bertanya Gimana pekerjaan saya Terus saya Dikasih tahu Sama orang perawat Juga Yang belinya itu Menjaga Orang sakit Di rumah sakit Tersebut Sama-sama Kandu Terus saya Dikasih tahu Kalau kamu tadi Tanya sama bos kamu Kamu gimana Baik apa anda Tapi Dia menjawab Kamu itu baik Tapi ya Itu kan Kalau di rumah sakit Ya Beja pekerjaan Kalau kita di rumah Nah Setelah tiba di rumah Saya Awal-awal itu Sangat kuat sekali Sangat takut sekali Gimana ya Kita itu Bekerja Ikut orang Mulai dari Pagi Siang Sore Sampai kemalam Sampai paginya Lagi Akhirnya Saya Saya juga belajar Masak Itu Saya Masih Betul-betul Meskipun Di PT itu Diajari Memasak Tapi kan Kita harus Bersambung Masihkan Jadi awal-awal Banyak salahnya Banyak burunya Tetapi Metanya Harus kuat Dan Masalahnya Bahasa Saya juga Belum Pinter Jadi Untuk teman-teman Yang mau Berangkat ke Taiwan Kadang itu Memang Teman-teman Di PT itu Dilatih Diajari Sekarang Minta Sudah Sangat Tapi Sekarang Tiba Di Taiwan Nanti Sekarang Minta Akan Semakin Lebih Tinggi Lagi Dan Itu Terbentuk Individu Teman-teman Masing-masing Jika Kuat Bisa Melalui Ya Bisa Lolos Bisa Terus Bekerja Tapi Kalau Tidak Kuat Ada Yang Sagi Ada Yang Ujung-ujungnya Teman saya Ada Yang Tiga Minggu Di Taiwan Minta Pulang Itu Ada Ada Yang Sembilan Bulan Minta Pulang Dan Berbagai Macam Masalahnya Tapi Semua Itu Pokoknya Intinya Terbentuk Tekad Dan Doanya Semuanya Dan Juga Takdir Dari Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Pesan Saya Pesan Saya Tinggal Melihat Pasir Saya Masih Maksih Jadi Untuk Teman Saya Pesan Yang Memang Ket Ket Haywan Teruskan Bekerja Sebagai Tidak Kejauh Wanita Kita Itu Sektor Informal Membun Formal Itu Yang Pertama Itu Harus Betul Doanya Harus Kuat Harus Genceng Surat Sifar Surat Hajat Semoga Hajat Dan Terima Ini Tak Tercapai Karena Meskipun Kita Bekerja Seperti Tidak Kejauh Wanita Mungkin Sebagian Orang Mungkin Memandang Sebelah Menolong Membantu